Intro Salam Bapak Ibu, selamat siang ya Di siang hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah ini ya Yaitu Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada pada kita ya Coba kita sama-sama baca dalam 1 Timotius pasal yang keempat Ayat 14 sampai ayat yang ke-16 ya Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua Perhatikanlah semua itu hiduplah di dalamnya Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang Awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semua itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengarkan engkau Amen Saudara ketika saya meneliti Arti kata lalai itu cukup luas rupanya artinya ya Bisa juga kurang hati-hati itu ya Kita kurang cermat melihat Bagian itu ada bagian yang kita tidak lihat Itu adalah kelalaian Bisa juga artinya tidak mengindahkan Kewajipan kita, pekerjaan kita yang kita harus kerjakan dengan baik Tapi karena ada keasikan tersendiri Kita menjadi lalai Kemudian ada kata berlalai-lalai Itu tidak memperhatikan Seharusnya sekarang Anda sedang serius Mendengarkan kotbah pendeta di depan Tetapi Anda sedang asik main Facebook Asik chat-chatan di WA Nah itu bagian dari kelalaian itu Bermalas-malas Apa yang kita kerjakan asal-asalan Kita bisa memberi yang terbaik Tapi kita ya Seadanya seperti itu Itu bagian dari kelalaian Ada juga berlambat-lambat Seharusnya kita bisa menyelesaikan itu tepat pada waktu Tapi kita tidak selesaikan Atau Seharusnya kita bisa datang ke gereja Tepat pada waktunya Amen I love you Amen Nah itu adalah bagian dari kelalaian Bapak Ibu Kalau kita belajar dari Alkitab Ada dua jenis kelalaian Yang pertama itu disebut dengan kelalaian yang sengaja Sengaja kita lakukan Itu banyak contohnya Tapi yang unik ada juga Kelalaian yang tidak disengaja Kita baca di bilangan pasal 15 ayat 22 ya Apabila kamu dengan tidak sengaja Tidak sengaja Melalaikan salah satu Dari segala perintah ini Dalam perintah di hukum Taur itu ada banyak sekali Kalau kita baca nanti di imamat itu Ada ratusan perintah itu diberikan kepada Musa Satu saja Salah satu Bukan salah dua Satu saja Lalai Dengan tidak sengaja Yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa Ya ini dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu Dengan perantaran Musa Mulai dari hari Tuhan Memberikan perintah-perintahnya Dan seterusnya turun-temurun Dan Apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini Tidak dengan sengaja Maka haruslah Segenap umat mengolah Seekor lembu jantan muda Sebagai korban bakaran Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan Serta dengan korban sajian Dan korban curahan Sesuai dengan peraturan Juga Seekor kambing jantan Sebagai korban penghapus dosa Ini adalah Sesuatu yang dilalaikan di luar dari pengetahuan Tidak disengaja Mungkin lupa Tapi di hadapan Tuhan Baik kelalaian yang disengaja Maupun kelalaian Yang tidak disengaja Di hadapan Tuhan Sama-sama sebuah kesalahan Sebabnya mereka harus mempersembahkan korban Sebagai penghapus dosa Apa intinya ini? Intinya begini Tuhan benar-benar tidak ingin kita lalai Amen Tuhan benar-benar tidak ingin kita lalai Dan kalau kita merujuk nats yang kita baca tadi Maka kita akan mendapatkan beberapa alasan penting disitu Kenapa kita tidak boleh lalai Dalam konteks karunia ya Satu karena Itu sudah dinyatakan jelas kepada kita Sudah diberitahukan begitu jelas Dan kita sudah ngerti Sudah paham Sudah ngeh Itu bagian kita Itu tanggung jawab kita Itu karunia kita Karena kita sudah tahu Maka tidak ada alasan untuk melalaikan itu ya Firman Tuhan berkata Jangan engkau lalai memakai karunia Dari roh kudus Kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya Dari roh Allah yang diberikan kepadamu Pada waktu pemimpin-pemimpin jemaat Meletakkan tangan mereka Di atas kepalamu Dan nabi-nabi menyampaikan pesan Allah Mengenai dirimu Sudara apa karunia daripada Timotius itu? Kalau kita belajar karunia rohani Sudara itu ada dua kategori Yang satu Itu berbicara tentang perlengkapan Rohani Perlengkapan pelayanan seperti Mujizat, iman, hikmat, pengetahuan, dan lain sebagainya Itu perlengkapan Tetapi ada karunia rohani yang berbicara tentang posisi Itu lima jawatan Ada rasul, nabi, gembala, ada pengajar, ada penginjil ya Dan ketika Paulus berbicara kepada Timotius Dia sedang berbicara tentang posisi Timotius sebagai gembala di Ephesus Dan saudaraku Paulus berkata bahwa karuniamu itu sudah diteguhkan dengan cara yang begitu kuat Sangat kuat Disampaikan dengan Dengan nabi yang bernebuat disitu Dalam terjemahan lain Nabi-nabi ada kata jamak ya Kalau kita belajar tentang kisah para rasul Kita melihat disitu bahwa Orang-orang diutus untuk melayani itu betul-betul Dengan cara yang sungguh-sungguh Nanti saudara bisa melihat contohnya dalam kisah para rasul Dimana Barnabas dan Paulus itu diutus ya Mereka berdoa, mereka berpuasa Dalam hadirat Tuhan yang kuat itu Lalu seorang nabi berkata Khususkan Barnabas Khususkan Paulus untuk tujuan misi ini Rupanya Timotius juga mengalami hal itu Selain itu saudara Paulus juga berkata itu ada Dalam penumpangan tangan penatua Apa artinya? Timotius ada dalam asuhan Para pemimpin gereja Dinilai, dilihat Dan pemimpin gereja melihat Memang itu karunia sebagai gembala Kemudian didoakan, diteguhkan Lalu diutus Jadi Timotius itu sudah mengerti sekali panggilannya Dia sudah paham sekali Dia sudah jelas Sudah paham bahwa dia adalah seorang gembala Panggilannya seorang gembala Karena dia sudah mengerti, sudah jelas tentang hal itu Maka tidak ada alasan untuk lalai Amin Kalau Bapak Ibu juga disini Sudah mengerti panggilannya Sudah mengerti karunianya Tidak ada alasan bagi kita untuk lalai Karena kita sudah tahu Amin Kalau belajar nanti kitab 1 dan 2 Timotius Sebenarnya banyak alasan bagi Timotius bisa lalai Saya tidak bisa uraikan disini ya Karena waktunya kita terbatas Paling tidak secara garis besar saudara Yang pertama dari sisi di dalam diri Timotius Dia masih sangat muda Masih sangat muda Dan dia harus memimpin jemaat yang besar Sebagai seorang muda biasanya agak pemalu kan Tapi Paulus berkata Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Selain dia muda Dia adalah pribadi yang tidak bugar tubuhnya Sering sakit-sakitan Dan Paulus berkata Tambahkan itu anggur itu Sedikit anggur di dalam airmu itu Ya air minum Berhubung pencernaanmu sering terganggu Itu ayat favorit para peminum itu Mari kita minum anggur Ingat ayat itu berkata Tambahkan sedikit bukan segentong oke Dicampur air Nah itu Bukan segentong dicampur air lagi Jadi dia muda dan tidak bugar badannya Selain itu di dalam jemaat yang dilayani Bacalah 1 Timotius 2 Timotius Ada banyak masalah Seabrek-abrek Yang harus ditangani Yang bisa buat dia stres Ada masalah yang datang dari luar Ada pengajar sesat Ada guru-guru palsu Ada penentang-penentang Yang tidak suka dengan kekristianan Belum lagi ditambah godaan-godaan Di sekitar dari Timotius itu ya Dia masih muda Ada godaan materialisme Mengejar uang Dan Paulus berkata Cukupkan dengan apa yang ada pada Kalau kita terlalu asik kejar uang Pasti akan banyak melalaikan yang lain Ya Lalu ada godaan seksual Paulus berkata Hei Timotius ingat Kalau engkau melayani Wanita muda Layanilah itu seperti adik kandungmu sendiri Dengan hati nurani yang murni Jangan ada udang dibalik Rempeyek Pura-pura konseling Padahal ada sesuatu disitu Tidak murni hatinya Jauhilah nafsu orang muda Tahu nafsu orang muda? Seruduk sana, seruduk sini Jauhilah Ada godaan-godaan Semacam godaan intelektual muda yang suka berdebat Nah ini banyak sekali masalah Banyak sekali godaan Yang bisa membuat Timotius muda Yang tidak bugar tubuhnya itu Larut dalam masalah itu Larut dalam godaan itu Sehingga bisa dia lalai Tapi Paulus berkata Apapun alasanmu Timotius Apapun godaanmu Kamu tidak punya alasan untuk lalai Sebab kamu sudah mengerti panggilanmu Kamu sudah paham Engkau dipanggil sebagai seorang gembala Kamu sudah clear Mengerti itu dengan cara yang begitu kuat Kamu tidak punya alasan untuk lalai Karena kamu sudah mengerti panggilan Amin Saudara Kita punya kebiasaan Kadang-kadang itu doanya Doanya gede-gede ya Saya dulu tugas di gereja sebagai gembala Bukan gembala apa itu Pendoa syafat itu Saya teringat doa saya itu waktu itu ya Seringkali mintanya yang gede-gede itu Oh Tuhan minta yang gede-gede itu Buka terobosan-terobosan Kayaknya gitu doanya ya Mau yang gede-gede Padahal Banyak hal-hal kecil Banyak hal-hal sederhana dalam hidup kita Yang sudah diberitahukan dengan jelas pada kita Itu pun kita lalaikan Ngapain kita minta yang gede-gede Yang kecil-kecil aja kita lalaikan Seharusnya doa kita begini Ya Tuhan ampunilah kami Karena kami yang kecil-kecil ini pun kami lalaikan Jadi saudara Perhatikanlah Mungkin dalam hidup ini Ada hal-hal yang sudah jelas ya Mungkin itu berkaitan dengan karunia kita Bahkan kerjakan karunia itu Mungkin itu berkaitan tentang posisi pelayanan kita Maka hidupi Amin Mungkin itu berkaitan dengan Beban yang Tuhan taruh di hati kita Untuk mendukung sebuah pelayanan Entah kelewat daya Entah kelewat doa Entah kelewat dana Kalau itu sudah jelas Tuhan taruh di hati kita Jangan lalaikan Amin Dalam hal-hal yang umum Mungkin itu dalam keluarga Yang memang kita harus kerjakan Ada mertua Yang sudah tua Yang tidak bisa kerja Yang setiap bulan memang kita harus transfer Kalau memang kita itu tanggung jawab kita Setiap bulan harus transfer Ya transfer Amin Sama-sama katakan Tanggung jawab Itu anugerah Anugerah Itu tanggung jawab Maka transferlah Hari ini mertua-mertua bahagia semuanya Amin Karena akan ditransfer sebentar lagi Kalau itu tanggung jawab kita kerjakan Kita sudah paham itu Apakah itu dalam pekerjaan kita sehari-hari Memang itu adalah bagian kita harus selesaikan Selesaikanlah Karena kita sudah paham Sudah ngerti Hal-hal apa yang sudah kita paham Kerjakan Tidak ada alasan bagi kita Untuk lalai Karena kita sudah sangat ngerti Amin Yang kedua saudara Kenapa tidak boleh lalai Itu karena untuk kebaikan kita sendiri Bapak Ibu Perhatikanlah semua itu Hiduplah di dalamnya Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang Kamu tidak boleh lalai Kata Paulus Kalau kamu tidak lalai Itu kemajuanmu nyata Kamu berkembang Kamu bertumbuh Kamu melihat Kebaikan-kebaikan kau terima dalam hidup Itu untuk kebaikanmu sendiri Sudara ada kata perhatikan semua itu ya Apa yang harus diperhatikan? Tadi kalau sudara baca di pasal 4 itu Ada banyak hal yang dinasehatkan Oleh Paulus kepada Timotius itu Ada banyak sekali ya Yang harus diperhatikan Harus mengingatkan Selalu mengingatkan jemaat Supaya jemaat Jangan ada yang tersesat Jadi seorang gembala Mesti agak cerewet Setuju? Ngomong terus begitu Ingatin Karena supaya jangan ada tersesat Harus menjauhi yang sia-sia Yang tahyul Latih beribadah Berjuang Mengerjakan semua dengan Semua kebenaran Mengajarkan semua kebenaran Jadi teladan Lalu bertekun dalam membaca kitab suci Apakah kita masih bertekun Dalam membaca kitab suci? Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kita Jangan lalai Termasuk salah satu yang tidak boleh lalai Di antara deretan yang harus diperhatikan itu Jangan lalai menggunakan karuni yang ada padamu Karena Itu untuk kebaikan diri kita sendiri Amen Coba kita bandingkan ini Di dalam Yeremia pasal 48 Ayat 10A Firman Tuhan berkata Terkutuklah Orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan Lalai Ada kutuk dalam kelalaian itu Apa arti kutuk? Salah satu yang saya mengerti dalam perjalanan lama Arti kutuk itu adalah Kita dijauhkan dari janji-janji berkat Tuhan Banyak sekali janji-janji berkat Tuhan dalam perjanjian lama Tapi kalau ada kutuk artinya kita dijauhkan Dari itu semua Seharusnya kita sudah sampai pada tingkat pengetahuan itu Seharusnya kita sudah sampai pada tingkat intelektual itu Seharusnya kita sudah sampai pada tingkat karakter itu Seharusnya kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu di dalam hidup ini Tapi kita tidak melihat semua itu Karena apa? Pasti banyak kelalaian Dalam hidup ini Saudaraku Apa kita ingin melihat banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Jangan lalai Amen Kita akan melihat dengan segera Kalau kita tidak lalai Apa kita mau melihat potensi-potensi dalam hidup kita berkembang? Saudara Tuhan itu baik saudara Dan dia hebat Ya Allah yang baik dan Allah yang hebat Kita tidak perlu iri dengan orang lain Dengan potensi orang lain Bukan maksud saya untuk meninggikan saudara Tidak Tapi kita semua ini adalah orang-orang hebat Karena di dalam diri kita itu ada benih potensi yang hebat Yang diberikan Tuhan kepada kita Tapi itu hanya bisa berkembang Kalau kita menggalinya, mengasahnya, belajarnya Menggunakannya dengan baik Dan kita akan melihat ada potensi-potensi dalam hidup kita ini Yang besar dari Tuhan Amen Itu untuk kebaikan kita sendiri Jadi jangan lalai Yang terakhir Kenapa kita diperintah tidak boleh lalai Karena itu untuk kebaikan banyak orang Bukan hanya untuk kita sendiri Firman Tuhan berkata Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semua itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengar engkau Bersyarat bagi yang mendengar disitu Ada perintah Dua hal yang harus diawasi disitu ya Satu Awasi ajaran Tapi kemudian Awasi dirimu Apa artinya? Artinya bukan saja Hidup saleh Hidup benar Bukan itu saja artinya Tetapi jangan sampai engkau lalai Menggunakan karuniamu Amen Awasi dirimu Awasi dirimu Supaya kamu jangan sampai lalai Menggunakan karunia yang ada padamu Kalau Timotius Menghidupi karunianya Dengan tekun Maka ia akan berdampak sangat positif Kepada banyak orang Saudara saya Coba menggali kata itu ya Menyelamatkan itu Itu dari kata Sosen Dari akar kata Soso Rupanya banyak artinya Ada Menyembuhkan Ada Menyelamatkan dari bahaya Ya Juga bisa artinya Melindungi Bisa artinya Menyelamatkan ya Atau membuat tetap aman Di jalan yang benar itu Dan itu ditulis dalam bentuk Future ke depan Modusnya indikatif Menegaskan kepastian Bahwa itu adalah hal yang pasti Akan terjadi Seolah Paulus berkata kepada Timotius Timotius Hai Timotius Kalau kamu tidak lalai menggunakan karuniamu Adalah sebuah kepastian Kamu akan memulihkan banyak orang Di masa yang akan datang Amin Kalau kamu tidak lalai Kalau kamu tidak lalai menggunakan karunia yang ada padamu Adalah sebuah kepastian Kamu akan menyelamatkan banyak orang Dari kehancuran Di masa yang akan datang Adalah sebuah kepastian bagimu Kalau kamu tidak lalai menggunakan karunia yang ada padamu Adalah sebuah kepastian engkau banyak melindungi orang dari bahaya, menyelamatkan orang dan membuat orang tetap ada di dalam jalan yang benar adalah sebuah kepastian bagi kita. Kalau kita tidak lalai adalah sebuah kepastian juga bagi kita di masa yang akan datang kita menjadi berkat bagi banyak orang, itu pasti. Tetapi sebaliknya juga adalah sebuah kepastian, logika terbalik. Kalau kita sering lalai, kita akan menjadi kabar buruk bagi banyak orang, kita bisa menjadi bencana bagi banyak orang. Saya membaca berita ini ya, di liputan 6.com itu, orang tua asik main game, bayi mati kelaparan. Karena terlalu asik main game, bayinya mati kelaparan. Suami istri di Korea Selatan dihukum karena meninggalkan anak mereka yang baru lahir, sampai mati kelaparan. Sementara mereka asik bermain online game tentang membesarkan anak. Aneh ya, anaknya ditinggalkan dan mereka asik main game online membesarkan anak. Itu sesuatu yang aneh. Menurut jaksa, pasangan tersebut bermain di warnet rata-rata 10 jam setiap hari. Dan hanya memberi makan sang bayi sekali sehari. Anak perempuan itu yang terlahir prematur dan beratnya hanya 2,5 kilogram. Seringkali mereka memberikan susu formula yang sudah basi. Dan mereka juga memukuli ketika sang bayi menangis karena kelaparan. Hati-hati sama game-game itu ya. Oke? Karena kalau kita terlalu asik dengan game itu. Bukan berdosa main game, enggak. Ya? Tapi lihat gamenya apa dulu. Dan jangan banyak menghabiskan waktu di situ. Apalagi terikat. Kalau udah terikat main game, maka pasti kita menjadi orang yang suka lalai. Terlalu asik dengan diri sendiri yang bahayanya bahwa game-game itu yang mengikat kita itu akan merusak. Emosi kita, merusak jiwa kita, membuat psikologi kita jadi rusak. Dan kita terlalu cuek dengan orang lain. Istilahnya dulu itu cuek bebek gitu ya. Kalau sekarang bukan cuek bebek lagi kan. Sudah terlalu gede. Jadi cuek kerbau. Itu. Karena orang zaman sekarang terlalu asik nih. Tiap hari gitu kan. Mana pak? Ini cari apa nih? Karena kita sudah terlalu asik dengan game. Dengan HP. Kita kesedot di situ. Dan anak-anak itu menjadi rusak. Siapa yang merusak? Orang tuanya mengizinkan, menggunakan itu. Ya, karena pak supaya kita gak diganggu, kasih game aja. You bahagia. Dan anak you rusak. Hati-hatilah. Orang tua harus bertanggung jawab. Kalau kita lalai, saudaraku. Itulah jadinya. Mereka menemukan sang bayi tewas ketika kembali ke rumah di Suwon. Selatan Seoul. Setelah lelah karena seharian bermain game pada September tahun lalu. Mereka bersembunyi di rumah kerabat setelah otopsi menyatakan sang bayi meninggal karena gisi buruk, saudaraku. Adalah juga sebuah kepastian bagi kita. Kalau kita suka lalai, kita akan mendatangkan bencana bagi banyak orang di masa yang akan datang. Kebiasaan lalai itu akan membuat banyak hal berharga dalam hidup kita menjadi rusak atau hilang. Tuhan banyak memberikan hal-hal berharga dalam hidup kita, bukan? Keluarga yang berharga. Pekerjaan yang berharga, persekutuan yang berharga. Tapi kalau kita suka lalai, lambat laun itu pasti rusak dan mungkin kita akan kehilangan hal-hal yang baik itu. Kebiasaan lalai membuat orang lain di sekitar kita kena getahnya. Tetapi kalau kita tidak lalai, kita mengerjakan dengan benar adalah sebuah kepastian bagi kita. Dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan banyak orang, menyelamatkan banyak orang, memberkati banyak orang di masa yang akan datang. Amen. Haleluya. Jadi pilihlah hari ini. Pilihlah hari ini. Apakah kita mau menjadi bencana bagi banyak orang? Apakah hidup kita mau berdampak negatif bagi banyak orang? Kalau itu cita-cita kita, pilihlah kelalaian. Atau, atau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, hidup kita berdampak positif bagi banyak orang. Mulai hari ini. Pilihlah jangan suka lalai, karena itu adalah kepastian. Dan di masa yang akan datang, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang terbayang jika nama saudara disebut? Pak Alex, apa yang terbayang? Oh, orangnya Pak. Baik apa jahat? Apa yang terbayang jika nama saudara disebut? Adakah ibu-ibu yang berani berkata seperti ini kepada anaknya? Yang laki-laki. Anakku, kalau nanti kamu cari istri, cari yang seperti ibumu ini. Ada yang berani ngomong begitu? Atau, jangan cari model ibu ini, jangan. Cari yang lain. Atau, bapak-bapak disini ada yang berani itu ngomong sama anaknya perempuannya. Nanti kalau kamu cari suami, cari model yang seperti ini. Ada berani ngomong begitu? Hanya orang-orang yang bertanggung jawab. Hanya orang-orang yang tak lalai. Yang hidupnya sungguh-sungguh. Yang berani berkata seperti itu. Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh memilih untuk tidak lalai. Perhatikan tiga prinsip yang Paulus berikan. Satu, perhatikanlah semua ini. Belajarlah melihat dengan detail. Amin. Belajarlah melihat dengan seksama. Jangan ada bagian-bagian yang terlewati. Belajarlah melihat dengan detail. Yang kedua, hiduplah di dalamnya. Bukan saja kita melihat, memperhatikan. Tapi kita hidupi, kita taati, kita kerjakan. Apa yang kita sudah pahami itu. Yang sudah kita lihat itu. Dan yang ketiga adalah, bertekunlah di dalamnya. Bukan hanya Senin kemis. Tapi kita tekun mengerjakan hal itu. Kalau kita tekun mengerjakan. Itu akan berdampak positif bagi diri kita sendiri. Dan akan berdampak positif bagi banyak orang. Amin. Sekarang kita mengerti. Kenapa Tuhan sangat mengutuki kelalaian itu. Karena bukan saja merusak diri kita sendiri. Menghancurkan diri kita sendiri. Tapi juga bisa berdampak sangat buruk bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu hari ini. Saya mengajak kita semua, berhentilah menyukai kelalaian. Berhentilah lalai. Amin. Mulai saat ini tinggalkan kebiasaan yang suka lalai. Hal-hal apa yang Bapak Ibu sudah ngerti. Yang sudah paham. Itu bagian yang harus dikerjakan. Kerjakan. Tanpa alasan. Kerjakan. Karena kita sudah paham. Karena kita sudah ngerti. Itu kita harus kerjakan. Dan itu akan membangun diri kita sendiri. Dan akan memberkati banyak orang. Kita berdoa.